Intro Halo guys, selamat datang kembali di YouTube channel Bon Vlog guys Jadi ada kesempatan kali ini sesuai dengan judulnya Aku akan membagikan pengalamanku mengenai bagaimana pengalamanku mengadopsi kucing guys Jadi kalian tau sendiri di YouTube sudah ada beberapa video mengenai kucing, kucingku baru yang namanya Lucky Dia Persian Long Hair, kucing Persian Long Hair Jadi yang rambutnya bisa panjang, bisa tumbuh panjang Ada juga yang short hair, yang dia persennya tapi gak bisa rambutnya panjang Tapi yang Lucky ini, apa sih nama Lucky ini ada yang persen Long Hair Dan beberapa minggu yang lalu kayaknya Ya, minggu yang lalu itu aku berusaha untuk mencari, mengadopsi lagi kucing yang betina Jadi Lucky kan jantan, jadi aku mau mencari betina untuk pasangannya si Lucky Bisa buat main-main, bisa buat temen mainnya Lucky dan juga bisa buat nanti pasangannya Siapa tau kalau udah besar nanti mereka mau bisa kawin dan bisa banyakan anak Nanti kan buat lucu banget Jadi perencana ini mencari pasangan buat Lucky Dan seminggu lalu tepatnya itu aku berusaha untuk nyari informasi mengenai mengadopsi kucing lagi Jadi aku gak akan membahas mengenai bagaimana aku caranya mengadopsi Lucky Tapi aku mau membahas pengalamanku yang sedikit, sepertinya sedikit tertipu waktu mengadopsi kucing ini Karena memang kita gak bisa percaya 100% terhadap orang baru ya guys Jadi pengalamanku aja Jadi kalau mau-mahanya kalian ingin bertransaksi atau mau-mahanya ingin melakukan sesuatu dengan Melakukan dual-bit atau dengan orang yang baru kenal atau baru itu jangan terlalu percaya Dan juga banyakin pengetahuan kalian juga guys Supaya kalian tidak mudah tertipu gitu guys Jadi emang aku baru banget dalam dunia perkucingan ini Jadi aku nyari betina Terus aku lihat di Youtube Ini ada di Pasar Pasti guys Pasar Pasti itu di Jugja Juga ada pasar hewan dan juga ada pasar tumbuhan Jadi mereka kayak seberangan gitu Yang seberang jalan yang bagian spesialis Pokoknya bagian tumbuhan, seksian tumbuhan Seksen tumbuhan, terus kemudian yang bagian satunya bagian tentang hewan semua guys Jadi disitu aku lihat di Youtube dulu bagaimana adakah yang jual kucing disitu Dan ternyata ada guys, ada yang jual kucing di Pasar Pasti itu Dan aku lihat komentarnya dan bagaimana mereka ada Youtuber juga yang udah review disana Dan aku bilang, aku lihat kayaknya bisa dipercaya Dipercaya dan juga kucingnya juga banyak macamnya Dan aku berusaha untuk mencari tahu lewat Instagram Jadi di Youtube itu bisa dicantumin Instagramnya Disitu aku mulai browsing lewat Instagram Nah disitu ada ternyata pas waktu aku browsing lewat Instagram itu Mereka baru aja itu Update foto-foto untuk kucing yang baru Nah disana aku lihat ada, aku yang cari, aku pasti aku cari yang jenis kelaminnya betina kan guys Nah emang aku carinya untuk pasangan siluki Nah betina ini ternyata cuma ada dua guys Dan yang lainnya jantan semua Dan usianya rata-rata 2 bulan sampai 3 bulan Nah aku lihat disini yang dua Dua kucing ini Yang satu Tasnya Origenics Yang satu Kucing yang biasa Lung hair biasa Kenapa kan Hairnya yang Bibit unggul gitu kan guys Dan juga Stapnya bagus Nah aku Aku dapat yang ini guys Nah aku Berusaha sekali untuk Kontak sama yang jual ini Supaya aku tahu Apakah kucing yang ini itu masih ada apa enggak Dan yang satunya Yang ditinai lagi Yang seperti ini guys Nah Jadi Aku berusaha untuk kontak Untuk siapa tahu bisa Bisa dapat yang ini Yang jantan yang ditinai ini Dan aku mulai kontak lewat Whatsapp guys Dan di Whatsapp itu Aku tanya-tanya soal Kucingnya itu Dan Masnya itu bilangnya Masih ada Kucingnya kan Aku terus kemudian kontak-kontak lagi Apa Berapa harganya Terus Usianya berapa Terus Basnya apa Seperti itu Nanya-nanya basa-basi biasa Terus kemudian bilang Terjadilah tawar-menawar Nego harga kan Ya aku bilang Kalau harga segini Aku jemput sekarang Dan Harga segini Yang masnya Yang masnya minta itu Aku ambilnya besok Aku pikir Masnya paham Dengan kata-kataku Jadi Aku tuh Jadi Kalau aku Dengan sesuai harga aku Aku ambil hari ini Terus kalau Sesuai harganya dia Masnya Aku ambil besok Kan Setidaknya Biar Masnya maulah Ngelepas harga dengan harga yang aku maukan Kemudian Terjadilah Tawar-nawar Dan akhirnya Masnya bilang Lihat besok aja Di kiosnya kan Ya udah aku lihat Besok di kiosnya Aku pikir Masnya paham Yang aku maksud Tuh kucingnya Seperti ini Dan ternyata Masnya tidak paham Sekali waktu aku Padahal aku Hari berikutnya Aku udah Ngejak pacarku Untuk pergi ke pasar itu Dan kita udah Antusias banget Di perjalanan juga Kita sempat Ngevlog juga Bagaimana Keseruan kita Untuk Mendapatkan kucing Untuk pasangan Si Luki Karena Luki Kasian tuh Luki tuh sebenernya Ada disini Dia lagi Habis makan Terus Ketenangan Kayaknya tidur gitu Kita udah sempat Ngevlog Buat pembukaan Tapi ternyata Hasilnya berbeda Jadi aku buat Rubah lagi Konsep videonya Jadi bagaimana Pengalamanku Ditipu Ya setidaknya Untungnya Si uangnya Bisa kembali Tuh Kemudian aku udah buat Apa Video pembukaan Aku Antusias Jadi karena Luki juga belum Ke pasar ruang Jadi kita sama-sama Antusiasnya Aku antusias Pengen punya kucing baru Dia antusias Karena Kucing baru Dan juga Lihat Hewan-hewan yang lain Di pasar hewan itu Kita kemukirlah Kesana Kemudian Sampai disana Kita langsung Aku pengen langsung Ketempat kucingnya Itu karena kita udah janjiankan Kasian masnya Nanti nunggu Kalau kita harus muter-muter dulu Padahal kita juga Pengen muter-muter dulu Lihat-lihat Apa Hewan-hewan yang lain Kayak ikan Burung Reptil juga Ada disana Kelinci punya macam-macam Ada semua disana Dan di bagian Kucingnya itu Ternyata di bagian belakang Dan aku sebagai orang Yang awam Tentang kucing Aku harap si masnya Bisa paham Bagaimana bisa Membantu Calon konsumennya dia Untuk bisa memilih kucing yang bagus Dan kucing yang bener Yang diinginkan Sama pembelinya Kan ya guys Membelinya Tentunya aku Kita sampai disana Kucingnya Kembali sama masnya Terus kemudian Ya mas Kucingnya masih ada gak Gitu Terus macam-macam langsung bilang Oh itu ada disitu Terus bilang Aku Terus aku cek Kucingnya itu seperti ini guys Jadi aku Dia besar Lebat Cuma Agak orang terawat gitu Terus kemudian Dia kayak Malu-malu gitu Kucingnya Dia gak aktif Terus kemudian Aku sampai di Aku lihat Bener-bener Kucingnya Kok beda sama di foto Terus aku bilang sama masnya Mas Kucingnya kok beda ya Aku disini Waktu lihat di fotonya tuh Banyak putihnya di mukanya Tapi yang Yang ditunjuk sama masnya tuh Ternyata Banyak hitamnya Berarti hitam Di mata gini Terus putih gitu kan guys Jadi setelah aku bilang Kenapa kucingnya itu Warnanya beda Dengan yang ada di gambar Yang aku maksud Dan masnya juga bilang Ini Kalau main sesuai dengan yang Dua Berarti Yang itu benar Itu kucingnya Aku pikir kan Masnya benar Aku pikir juga Masnya paham Yang aku maksud Kucingnya yang mana Dan aku Itu mungkin karena efek Aku gak begitu Mencermati banget Apa Pola dari Apa Bulu kucingnya itu Jadi aku pikir Apa mungkin aku yang saya lihat Ya mungkin Kucingnya itu Aslinya seperti ini Dan Setelah itu Kita ngobrol-ngobrol lagi Terus Kemudian Kita nyari Kucing yang lain Kita Lihat kucing betina yang lain Minta Yang kucing betina Untuk diturunkan Jadi Masnya masih Kayak Kayak pager gitu Taruh di bawah Nanti kucingnya di bawah Nanti kita tinggal pilih Dan sesuai repast Di awal Kita mencari yang betina Dan kucing yang di awal Tadi dimaksud Sama masnya itu Bilang Juga itu Termasuk dalam Kucing dan betina Yang ada di Adshopnya itu Kemudian Kita Milih-milih Kita nanya-nanya Juga mengenai Classnya Umurnya Usianya Cara merawatnya Tentang vaksin Dulu kita Ngobrol panjang lebar Aku juga ada rekamannya Seperti ini guys Jadi Kita ngobrol panjang lebar Mengenai Bagaimana Cara merawatnya Terus Bagaimana Classnya Kerjasanya Seperti apa Seperti apa Seperti apa Nah akhirnya kita Berkesimpulan Untuk mengambil Kucing ini guys Nah ini Kemudian aku pikir Juga gini betina Karena bulunya Sangat bebat Jadi kita gak bisa Mengamati lebih cermat Mengenai Jenis kelaminnya Dan juga Masnya juga bilang Ini betina Jadi aku pikir ya Aku percaya aja Sama bulunya Jadi Biasanya Kalau penjual yang benar itu Kalau memiliki Pembelian orang Biasanya Dikasih tunjuk yang bagus Kasih bantu Dengan yang bagus Kayak Oh pilihnya kayak Seperti ini Atau kalau menyerang betina Itu ini kayak ginim betina Gitu kan Ternyata Aku belum tahu Ternyata kucingnya Itu ternyata jantan Aku baru tahu Setelah dua hari berikutnya Nah setelah itu Kita titipin dulu Kucingnya Di masnya dulu Karena kita masih Mau muter-muter Disitu Muter-muter Di pasar hewan Di pasar hewan itu Ada banyak sekali hewan Kita melewati Bagian angsa Ugas-ugasan Terus ada bagian Seperti Marmut Gitu Terus kemudian Ada anjing juga Ada Ada Monyet juga dijual Disitu guys Terus Dari satu Arna atas Seperti Iguana Bungon Dan Pokoknya Reptil-reptil selainnya Juga ada disitu Terus kemudian Ada banyak banget Burung Igual burung Beranikam macam Disitu banyak sekali Ada Di bagian Di bagian Seksyen Ikan juga Tapi aku Ngelewat sana Karena dia Awal udah ada Di bagian Ikan Terus kemudian Kita muter-muter aja Ngemuin Kandang-kandang Terus Jalan Asisoris juga Kemudian setelah itu Kita lihat Kok cuacanya Makin mendung Kemudian lalu kita Berencana untuk pulang aja Jadi kita mau ngambil lagi Kucingnya Terus Kucingnya Karena kesulitan di bawah Karena Dia masih takut Terus dia mau loncat-loncat Kita Taruh di dalam kardus Sebenarnya Udah ada kandang Tapi kandangnya Aku tinggal di mobil Jadi Aku Pikir Kita bisa Muter-muter dulu Terus ngambil kandangnya Kan guys Ternyata Disediain kardus Sama emasnya Terus kemudian Ya udah Kucingnya ditaruh di kardus Terus kita balik ke rumah Kita pulang Setelah dia Hari pertama Kucingnya ada di rumahku Karena Aku pengen buat video Mengenai bagaimana Rempongnya Untuk Mandiin kucing Dan Juga lukis aku bawa Yang kucing itu aku juga bawa Karena memang pengen Ngetahui bagaimana Rempongnya Gue mandiin kucing guys Mandiin kucing itu juga Kucing yang baru aku beli itu Aku kasih nama Molly Terus beneran sama cewek Tapi karena aku pikirnya Dia juga itu cewek kan Terus Aku lihat Interaksi antara lukis Sama Molly Kurang naik guys Jadi mereka sering Mrrrrr Gitu Kayak Apa Ya pokoknya mereka Sekanya berantem Dan lukis gak mau diganggu Sama si Molly ini Dan Mereka tuh berantem terus Apa Kayak Kalau ada yang dekat Ya mrrrrr Gitu Luki tuh kayak Mendominasi gitu kan Si Molly juga kan baru Jadi dia agak sakut Dan ukurannya juga beda kan Si lukis Kayak gede banget Sekarang baru kedua bulan Dia juga gede banget Dan Molly Itu dia agak-agak kecil gitu kan Tapi Mengbulunya lebat Terus kemudian aku coba Untuk mandiin Dan aku mandiin Satu-satu Dari Molly dulu Aku buat videonya Dan perantakan semua Ke rumahku ini Jadi dari Air dryer Dari kipas Dari kandang Dari Pokoknya Handuk Dan sebagainya Aku Aku berusaha Untuk mandiin Kucing Dan akhirnya Kecang cakar juga Udah kena cakar Banyak banget Karena memang Kucing itu sebenernya Bisa stres Kalau dimandiin Dan juga Bisa karena kedinginan Dia akan menggigiran Dia juga mau dikenal air Juga kan Tapi mau-mau Dimandiin Soalnya Aku lihat Apa Di pet shopnya Di pasar itu Tidak bagus Untuk merawat Kucing Karena Bulunya sama sekali Kayak Bintik-bintik gitu Aku takutnya ada Apa Jamur Atau ada Kutul Loncat Nanti kan bisa Keteluaran Nanti Mau-nanya aku Langsung mandiin Dan untuk Kena cakar Macem-macem Kacakar Nah sini aku sebenernya Pengen buat video Mengenai rempongnya Buat apa Mandiin kucing Tapi karena emang Ternyata ada yang lebih Lebih Tidak terduga Jadi aku mengubah Konsepnya video lagi Jadi bagaimana pengalamanku Ketipu untuk beli kucing Jantan Atau betina Ternyata Sesah banget guys Kalau kalian tidak punya Pengetahuan tentang kucing Kemudian Tadilah Aku Sehari-hari Sehari aja Sama-lamanya Di rumahku Terus Mereka Masih aja berantem Melalui sana Melalui sini Melalui Kalau ada yang deket Semua di deket Si Lucky pasti akan langsung Menunjukkan Instim dominannya Kemudian Di berikutnya Aku Kena diin lagi Kucingnya Ke tempat Pacarku Terus kemudian Di sana Mereka bisa makan Bisa berinteraksi dengan baik Lalu Dari berikutnya Itu Aku lihat Aku penasaran kan Aku lihat Instagramnya Dari Mas Dari Mas Yang jual itu Kemudian Adalah Nemu foto Dari Molly Itu Dan aku Lihat di deskripsinya Ternyata Kucingnya itu Adalah Jantan Guys Jantan Walaupun Rasanya sama Norwegian Mix Tapi dia Tapi dia adalah Jantan Jantan Makanya Badannya lebih besar Daripada yang lain Ternyata Dia jantan Aku lihat Itu jantan Aku tanya Sama Mas Mas Kok ini Ternyata Jantan Ternyata Mas Aku nyarinya Betina Ternyata Ternyata Tertarik Ternyata Dan akhirnya Kita Apa Dirinya Untuk Kembalikan Uang Aja Dan kemudian Kita kembalikan Uang Dan beginilah Percakapan Dari Pacarku Sama Penjual Mengenai Kesalahan Kucing Oke Jadi Gimana Tadi Aku kan Gak bisa Nganterin Jadi Tadi Kamu Nganterin Kucingnya Gimana Terus Bilang Apa Jadi Kucingnya Kok Jantan Jadi Gak Ketemu Sama Orangnya Ternyata Ribut Terus Bilangan Kemarin Itu Tuh Betina Semua Kan Ternyata 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 Masnya Bilang Apa Masnya Bilang Kemarin Tadi Kan Mbaknya Yang Pilihin Ya Kan Pilihin Kan Betina Bukan Jantan Jadi Akhirnya Dikembalikan Terus Masnya Minta maaf Minta maaf Ya Ya Doang Harus Kan Sama Juga Boleh Kayak Gitu Terus Dikembalikan Uangnya Gimana Jadi Dia Tanya Yang Transfer Masnya Yang Di Toko Atau Masnya Yang Kita Chat Mas Yang Dia Hubungi Sama Mas Terus Minta Suruh Ditransferin Minta Minta Merkening Terus Ditransfer Aku Nungguin Dulu Kalau Sudah Transfer Baru Cepat Cepat Ya Balik Transfer Soalnya Katanya Mas Lagi Di Luar Makanya Enggak Bales Kan Tanya Kenapa Enggak Bales Cepnya Kata Mas Dia Lagi Di Luar Tanya Itu Transfer Sekarang Atau Tepan Ya Kalau Misalnya Banyak Enggak 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 Akhirnya Kita Beli Lagi Kucing Yang Baru Kucing Baru Nama Molly Yang Baru Yang Beneran Sekarang Kita Bisa Bedain Kucing Pria Jantan Sama Kodin Masalahnya Itu Kucing Buli Tau Lebat Terus Tadinya Enggak Keliatan Harus Dipastikan Betul Betul Harus Disamakan Betulan Ini Jantan Jadi Tau Jadi Ini Beneran Jantan Jadi Tau Kalau Misalnya Yang Satunya Jantan Juga Kalau Misalnya Pergi Beli Terus Cek Soalnya Kadang Kalau Orang Jual Kadang Ya Pasti Kasih Aja Enggak Dipastikan Seperti Yang penting Ada Pengetahuan Tentang Kucing Dulu Ya Basic Kalau Mau Melihara Apapun Kamu Harus Punya Pengetahuan Basic Bede Jantan Sama Betina Soalnya Tengah Percaya Kita Aja Kan Lagian Yang Jual Makanya Berarti Yang Jual Enggak Bisa Membantu Konsumen Yang Awam Untuk Milih Kucing Mereka Lebih Tahu Dibadain Dibantu Kita Dibantu Memilihin Betina Yang Mana Tapi Ternyata Malah Dikluarin Yang Banyak Ternyata Bilang Apa Cuma Dua Ya Padahal Banyak Kemal Kemal Katanya Betina Semua Ini Dalam Sini Tadi Mas Nebilang Cuma Dua Jantan Betinanya Jadi Kecewa Kita Udah Ujian 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 Maaf Kan Aku Jadi Apa Pengalaman Apa Yang Bisa Diambil Ternyata Ternyata Lupa Pokoknya Ada di bawah Jadi Artinya Apa Jadi Semoga Mereka Nggak Berantem Terus Ini Moli Yang ada Ngupet Di sana Guys Tasnya Juga Persian Gitu Tapi Bulunya Bagus Ada Corak Gitu Ada corak Itu ada coraknya Corak Corak Mereka Masih Membilah diri Dan akhirnya Setelah Bilang Mas Tia sendiri Yang bilang Kalau ini Adalah Kucingnya Kucing betina Semua Yang ada Di dalam Kandang Dalam lingkaran Itu Yang dipanggir Itu Lebih cepet Betina 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 Semua Yang tak keluarin Terus Kemudian Baru Mereka Diam Baru Mereka Sadar Dan Akhirnya Ditransfer Uangnya Untuk Kembalian Ulangan Kemudian Baru Digantilah Diganti Dan malamnya Kita baru Cari penggantinya Untuk si Moli Dan Dapet Moli Yang baru Molenya Seperti ini Guys Nah Ini juga Usainya 2 bulan Dan lucu Banget Dan Garis-garis Coraknya Bagus Banget Dan Ini Aku udah Cek Duga Kelaminnya Dan Benar Apa Dia Adalah Betina Guys Jadi Kita gak Kertipul Lagi Dan Akhirnya Udah Deal Dan Kemudian Kita Rawat Kucingnya Ini Sangat aktif Lincer Walaupun Hari pertama Dia masih Malu-malu Dan Takut Wajar Untuk Adaptasinya Jadi Sekian Pengalamanku Berbagi cerita Mengenai Bagaimana Cara Apa Pengalamanku Mengadopsi Kucing Apa Di Pasar Jadi Kalau Mau di Pasar Itu Yang pertama Kayak Gak Kerawat Guys Bulunya Kayak Bulu-bulu Gimbal Terus Ada Kotorannya Banyak Banyak Di Bulunya Itu Kemudian Masih Juga Gak Mau Bantuin Orang Yang Gak Begitu Paham Mengenai Kucing Jadi Mereka Kayak Oh Ya Ini Ini Gitu Aja Gak 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 Kalau Bawahnya Itu Betina Atau Jantan Mereka Mereka Bisa Salah Juga Akhirnya Walaupun Kemarin Dikasih Pilihan Banyak Sekali Ternyata Yang Betina Cuma Ada Dua Dan Itu Gak Gak Salah Satu Dari Gak Bukan Moli Yang Aku Itu Yang Aku Bawa Itu Bukan Betina Jadi Itulah Ketapa Kecuanya Seorang Memilih Yang Baru Memilih Kucing Jadi Itu Aku Membagikan Ceritaku Bagaimana Pengalaman Mengadopsi Kucing Jadi Sejanya Kalian Ada Pengetahuan Dulun Untuk Soal Kucing Perkucing Ya Begitulah Sekian Video Dari Aku Video Berikutnya Aku Akan Membahas Mengenai Bagaimana Si Luki Akhirnya Divaksin Ya Pergi ke Dokter Tapi Akhirnya Belum Belum Jadi Divaksin Karena Satu Dan Lain Hal Nanti Akan Nanti Di Video Berikutnya Jadi Jangan Lupa Like Comment Dan Subscribe Share Video Ini Jika Ini Bisa Membantu Kalian Untuk Mengadopsi Wanpilaran Lagi Lockdown Gini Kan Wanpilaran Bisa Menjadi Teman Yang Baik Buat Kalian Untuk Di Rumah Jangan Lupa Support Aku Terus Sampai Jumpa Di Video Berikutnya Dadah Bye